Intro Bang, tadi-tadi saya gak ngeliat ratu Sekolah disini apa kagak? Berjanjangan bukan disini bang Gue yakin dia sekolah disini Kalo engga, ngapain kemarin si Tirta kesini? Intro Bang, gawat bang Gawat apaan sih lo? Mana ada polisi yang anaknya kita culik? Hah? Tuh Aduh Tangan bumbuk kelas sih Topi, topi mana? Topi, buruan Iya, iya, iya Buruan Nih Ini Pak, mau antar buku anak saya yang ketinggalan Pak? Udah, mari Pak, kita antar kelas Mari Pak Intro 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 Aduh Aduh Pakit banget Pakar sih Ngapain lo? Mau petisi tuh Lagi nyamar bang Nyamar jadi tiang listrik Gak sekalian aja lo Nyamar jadi tikus got Ada-ada aja lo mah Iya, iya, iya Kenapa nggak kepikiran ya? Iya Bang, 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 bang Bang, lihat Itu orang yang ada di foto ini dompet ya bang Nuh Oh Jangan berdua Sabar dulu Masih ada persoalan antara gue sama lu yang belum selesai dan kita mesti selesaiin hari ini Sekarang, gue mau bikin perhitungan sama lu Bang, sabar dulu bang Bang, lebih baik kita lupain aja bang Masalah yang dulu pernah kita alamin bang Kita udah hidup masih masih ke sekarang bang Lu bilang, lu lupain Apa maksud lu lupain? Apa? Anak ini gue mati gara-gara lu jeblosin gue ke dalam penjara Dan lu bilang gue harus lupain itu semuanya sekarang Apa? 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 Habisin Habisin Sampai dia habis Bener-bener habis Kalau gak lu yang gue habisin Bangun 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 Kalau gak Ngapain berat Tepat ini? Tepat Hei Dia salah Eh, berhenti Baris 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 bilang Cepat baris Bapak Tarik Bapak Bapak Sudah diam Bapak Bapak Tepat 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 Enggak perlu, ingat, saya akan serius mengawasi kalian. Awas kalian. Seandainya aja tadi aku bisa ngajar Mas Tirta, mungkin sekarang aku bisa ketemu sama anak aku. Ya Allah, beri hambamu kesempatan untuk ketemu sama Sirta lagi, ya Allah. Hamba ingin sekali ketemu sama anak hamba. Disini aku aduhin angkat, ini berat loh. Saya bisa sendiri, udah deh. Terjatuh aja. Eh Ibu, mau pesen mamut lagi? Mau berapa porsi hari ini? Oh, enggak berusaha kesini, mau tahu keadaannya Ratu. Seandainya aja tadi aku bisa ngajar Mas Tirta, mungkin sekarang aku bisa ketemu sama anak aku. Ya Allah, beri hambamu kesempatan untuk ketemu sama Sirta lagi, ya Allah. Hamba ingin sekali ketemu sama anak hamba. Disini aku aduhin angkat, ini berat loh. Saya bisa sendiri, udah deh. Terjatuh aja. Eh Ibu, mau pesen mamut lagi? Mau berapa porsi hari ini? Oh, enggak berusaha kesini, mau tahu keadaannya Ratu. Hari ini dia udah lebih baik? Ibu, perhatian banget ya sama Ratu, sampai bela-belain ke sini. Bu, saya khawatir karena kemarin Ratu pingsan di kantor saya, Bu. Tapi Ibu udah bawa ke dokter kan? Bu, saya udah bilang sama Ibu kemarin. Dia tuh cuma bencana, suka cari perhatian sama orang-orang. Dia nggak sakit, dia baik-baik aja. Bu, tapi saya lihat sendiri kemarin itu mukanya pucat banget, terus badannya juga demam. Bu, kalau Ibu nggak mau pesen apa-apa di sini, mendingan Ibu pergi deh. Soalnya saya sibuk banget mau nyiapin makanan di dapur. Ya? Oke, oke. Saya permisinya. Ya. Bukannya pesen. Gimana, Bu? Sudah ketemu sama Ratu? Ratu nggak di warung tadi. Ibunya malah bilang kalau kemarin Ratu itu sakitnya cuma pura-pura aja, Pak. Bapak lihat sendiri kan kemarin kalau mukanya Ratu itu bener-bener pucat. Iya, Bu. Saya lihat kalau Ratu itu bener-bener pucat mukanya. Saya bener-bener nggak habis pikir sama Ibunya Ratu. Waktu itu anaknya disuruh beli minyak goreng sendirian ke pasar. Sekarang anaknya sakit malah dibilang sakitnya pura-pura. Ratu itu tinggalnya di mana ya? Eh, kita lanjut cari rumahnya Ratu, Bu. Eh, kita ke kantor aja dulu deh, Pak. Baik, Bu. Ngapain ya tuh orang perhatian banget sama Ratu? Nah, ini pasti gara-gara Ratu nih. Kerjaannya drama aja biar dikasihanin sama orang. Mau aja. Eh, halo Ibu Mita. Ada apa ya, Bu? Dewi nggak masuk sekolah? Saya nggak tahu lho, Bu. Ya, ya. Baik, Bu. Nanti saya lebih perhatikan lagi ya. Ya, maaf ya, Bu. Kayaknya kita ngelipir ke belakang aja. Daripada disembur rawa naga. Ada aja ya ulanya si Ratu. Bu. Sampai bikin Dewi nggak sekolah hari ini. Kan aku taruh luluan tuh anak. Miska! Miska! Miska, Miska! Kau kemana? Saya mau pulang dulu. Wali kelas Dewi tadi nelfon katanya nggak masuk sekolah. Kali juga di rumah. Lagi nemenin si Ratu yang pro-pro sakit. Eh! Ibu. Aku antar ya. Ya udah deh, buruan. Ya udah deh, buruan. Terima kasih.